Intro Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelit Bangda Kabupaten Morwali, Hashim SPI, Mokili Penjabat Bupati Morwali Insinyur Haji Aramansyah Ismail MAGRNP membuka seminar akhir penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD Kabupaten Morwali untuk periode 2025-2029. Acara yang diselenggarakan di Aula Kantor Bapelit Bangda Morwali, Kompleks Perkantoran Funwa Singkobungku, Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan Perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Morwali pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam sambutannya, Hashim menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RPKD ini merupakan upaya strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Morwali. Hashim juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak, termaksud Kepala OPD akademis dan sektor lainnya dalam proses perencanaan ini. Dia berharap seluruh Kepala OPD selaku pengambil kebijakan kiranya hadir dalam kegiatan ini, di mana seminar akhir ini merupakan tahap penutup dari rangkaian panjang proses penyusunan dokumen RPKD yang melibatkan berbagai konsultasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, sehingga anggaran besar yang digelontarkan ke OPD terkait mampu menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Morwali. Kepala OPD ekonomi kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Secara nasional, penanggulangan tentang rencana penanggulangan kemiskinan yang akan kita laksanakan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Karena kenapa? Dokumen RPKD ini merupakan salah satu dokumen wajib yang disusun oleh pemerintah daerah, karena nanti akan menguat rencana program kegiatan berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Makanya hal ini sangat penting sekali sebenarnya diundang OPD, harusnya kepala OPD yang ada. Karena berkaitan dengan... Acara ini diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan diskusi, di mana para peserta dapat berdialog langsung dengan tim penyusun dokumen RPKD dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk penyempurnaan dokumen RPKD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.